Dan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menargetkan pembangunan tempat pembuangan akhir TPA Temurjo di Kabupaten Blora selesai pada pertengahan Desember 2021. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Dwi Atma Singgih Raharja Sabaris mengatakan, Kebutuhan TPA sudah dinantikan sejak tahun 2019, namun karena keterbatasan anggaran APBN, pembangunan TPA baru dapat terrealisasi pada tahun 2021. Dwi Atma menjelaskan, pengerjaan TPA meliputi zona landfill, kolam instalasi pengolahan limbah, dan bangunan kantor pengelola. Selain itu jembatan timbang, jalan operasional, pembangunan drainase, dan pembangunan garasi, dan hanggar alat berat di TPA Temurjo. Dwi Atma menyebut, pengerjaan TPA dimulai pada 20 April 2021 dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2021. Dengan menggunakan APBN sebesar Rp12,9 miliar, progres fisiknya hingga kini 61,5 persen. Dwi Optimis, 15 Desember 2021 ini bisa selesai. Pengelolaan TPA menjadi penting supaya umur pakai TPA dapat sesuai dengan rencana. Karena itu sebelum proyek selesai, Kementerian PUPR akan menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola TPA. Begitu ini selesai langsung bisa dioperasionalisasikan. Kita punya masa pemeliharaan memang satu tahun, justru nanti sambil dioperasionalisasikan kita masih ada waktu untuk pendampingan, untuk training. Karena nanti akan kita bekali dengan buku petunjuk teknis, akan kita latih dulu sebelum infrastruktur selesai. Kemudian begitu selesai, kita masih dampingi selama satu tahun kepada tim operator supaya ini dapat betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan SOP yang ada. Dengan sistem sanitarilan pil ini ya, mudah-mudahan terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora, kita bisa teratasi. Dengan sistem baru TPA Temurejo Blora yang dibangun, diperkirakan dapat menangani sampah selama lima tahun. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membuat buku panduan pengoperasian TPA dengan baik.